Intro Tim Saber Pungli atau Sapo Bersih Penghutahan Liar Bontang bekerja sama dengan Saber Pungli Poldakal Tim melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua calon surat tanda nomor kendaraan atau STNK yakni DMR berusia 26 tahun dan AD 31 tahun saat menerima uang sebesar 250 ribu rupiah di kantor sistem administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Jalan HM Tamrin Bontang Utara pada Rabu pagi 22 Februari 2017 lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah tim melakukan penyelidikan mengenai pengurusan perpanjangan STNK di kantor Samsat Bontang yakni sepeda motor dengan nomor polisi KT 2006 OY dari tangan tersangka Pungli diamankan uang senilai 250 ribu yang terdiri dari 2 lembar 100 ribu dan 1 lembar uang 50 ribu rupiah pelaku dan barang bukti kini telah diamankan oleh Tim Saber Pungli Polres Bontang guna penyelidikan dan proses lebih lanjut diungkapkan Kompol Mawan Riswandi Ketua Tim Saber Pungli Bontang yang juga menjabat sebagai wakab Polres bahwa DMR merupakan mantan pegawai harian lepas atau PHL di Samsat Bontang sementara Ade merupakan tenaga honorer di Spenda penangkapan paksa yang dilakukan ini berdasarkan dari informasi yang sebelumnya didapatkan dari masyarakat yang mengaku diminta membayar pengurusan kendaraan yang tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah ditentukan ada pun jumlah yang harus dibayar untuk perpanjangan STNK sebesar 680 ribu rupiah namun pelaku yang berperan sebagai calo ini mematok harga 930 ribu rupiah yang setelahnya dibagi dua yakni jata bagi DMR sebesar 200 ribu rupiah sementara Ade hanya mendapat upah 50 ribu rupiah ide ini tuh adalah mantan-mantan PHL dari Samsat ya kemudian sedangkan si A ini adalah honorer dari Dispenda kemudian mereka melakukan pengurutan dengan pengurusan jasa mutasi kendaraan bermotor di mana yang seharusnya masyarakat itu membayar 680 itu ditarik menjadi 940 ya jadi karena ada pelaporan dari masyarakat dan bukti permulaan yang sudah cukup memulai unsur bidana karena tentang undang-undang RI nomor 20 yaitu tentang cindak pidana korupsi ya pengurutan liar akhirnya kita menemukan upaya OTT dan ditemukan bukti disitu dana-dana tersebut dengan adanya kejadian ini Ketua Tim Saber Pungli Bonta menghimbau agar petugas pelayanan tidak bermain-main lagi dengan Pungli dia juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika adanya praktek pengurutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu mengingat identitas pelapor dijamin kerahasiaannya ya himbawannya kepada insansi khususnya lembaga negara kalau memang itu pelayanan masyarakat dan sudah ditentukan biayanya berdasarkan undang-undangnya ada gak usah ditambah tambahin baik itu secara institusi, baik itu secara perorangan kemudian dari masyarakat kepada masyarakat disampaikan apabila ada insansi lembaga negara atau pemerintah daerah yang melakukan pengurutan terhadap pelayanan masyarakat dan itu melebihi dari aturan yang sudah ada tidak usah ragu-ragu untuk melakukan dan mereka dijamin keselamatan untuk hal ini atas kejadian ini kedua pelaku kini meringkuk di sel tahanan Polres Bontang dan dicerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal satu tahun penjara Yulina Surul Muartakan diambil 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 diamb